Pemirsa beberapa hari jelang memasuki bulan suci Ramadan, warga berburu berbagai keperluan, termasuk baju muslim di pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Para pedagang menawarkan diskon besar-besaran kepada pembeli. Beberapa hari memasuki bulan suci Ramadan, pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ramai dipadati pengunjung. Mereka berbelanja baju muslim menyambut bulan suci Ramadan. Sejak pertengahan bulan Maret 2022, para pedagang pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai kembali ramai didatangi pembeli. Dengan demikian, omset pendapatan para pedagang pun terdongkrak naik. Alhamdulillah sih, mungkin tahun ini ya lumayan lah daripada tahun-tahun kemarin. Mungkin karena dengan keadaan yang udah mulai bebas ya, mulai dari 100 sampai 120 sampai 150 sampai 200 adalah gitu. Ada rok, ada tunik, ada gamis. Para pedagang di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini menawarkan diskon kepada pembeli. Seperti misalnya baju gamis wanita. Dijual mulai dari Rp75.000 hingga Rp90.000. Para pedagang berlomba-lomba memberikan diskon kepada pembeli. Di tengah pandemi COVID-19, pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat wajib mematuhi protokol kesehatan. Petugas keamanan berkeliling untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizka Dior, Jilang Ramadan, Yudi Rizaldi Ainis melaporkan.